Intro Halo, Anggater. Kalian tahu nggak sih? Paman Ade Irman Suryani Nasution ini memiliki wajah baru yang lebih modern. Nah, buat kalian yang penasaran dan mau tahu gimana keseruannya, yuk ikutin aku terus! Bermain sambil belajar lalu lintas. Itulah yang bisa kalian dapatkan saat berkunjung ke Taman Lalu Lintas Ade Irman Nasution. Dengan membayar tiket masuk Rp7.000 saja, kalian bisa sepuasnya bermain di taman ini. Setelah direpitalisasi kurang lebih selama setahun, Taman Lalu Lintas kini hadir dengan wajah baru, yang kemudian diresmikan oleh Wali Kota Ridwan Kamil pada tanggal 30 September kemarin. Taman Lalu Lintas kini memiliki tiga zona, yaitu zona pegunungan, perkotaan, dan zona perairan. Selain itu, terdapat miniatur bangunan dari mulai miniatur kantor pos hingga pos polisi. Berkunjung ke taman ini sangat cocok bersama keluarga dan tentunya membawa si kecil. Karena selain tempatnya yang sangat cocok untuk bersantai, disini anak-anak bisa bersepeda sambil belajar berlalu lintas. Taman ini pun kini sangat ramai dikunjungi. Untuk anak-anak, jadi buat mereka main bebas gitu kan, segala macam ada. Cuma mungkin meski dilihat kebersihannya aja, karena masih kelihatan banyak sampah disini gitu. Ada kritik dan saran juga? Semoga makin maju aja sih, segala macamnya dibikin lebih bagus lagi, biar lebih enak kalau kesini aja. Kini, Taman Lalu Lintas Adi Irmana Sityon memiliki beberapa wahana. Seperti korsel, taman bermain, rumah pohon, mobil terbalik, hingga kereta mini. Cukup dengan membayar 5.000 rupiah saja, kalian bisa mengelilingi Taman Lalu Lintas dengan menggunakan kereta mini. Nah, sekarang kami sedang mengelilingi Taman Lalu Lintas menggunakan kereta mini. Buat kalian yang mau nisi uang 2 weekend bersama keluarga, bisa langsung datang ke Jalan Dutung No. 1 Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Tampis Uji Harti, dan Duta Ansori melaporkan untuk Kino Post TV. Bye!